Pemirsa dua pekan menjelang arus mudik lebaran 2019, harga tiket pesawat dikeluhkan penumpang karena harganya masih tinggi. Para calon penumpang berharap adanya penurunan harga tiket sebelum memasuki masa mudik lebaran. Berikut laporan Armalina dan Nanda Sinaga dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pemirsa menjelang arus mudik lebaran tahun 2019 ini memang harga tiket pesawat masih dinilai mahal oleh masyarakat. Hal ini pun dikeluhkan oleh mereka yang ingin kembali ke kampung halamannya menggunakan transportasi udara. Dan memang dari Menteri Perhubungan, Bapak Budi Karyasumadi masih terus mengusahakan untuk menurunkan kembali harga tiket pesawat yang dinilai melanjung tinggi pada saat ini. Dan kita akan mewawancarai salah satu calon penumpang yang berada di Bandara Soekarno-Hatta ini terkait bagaimana pendapat mereka dengan harga tiket pesawat yang sudah naik saat ini. Selamat pagi Pak, dengan siapa namanya Pak? Selamat pagi dengan Pak Mansur. Pak Mansur sudah beli tiket pesawat untuk mudik nanti belum Pak? Belum, karena... Pak, pendapat Bapak gimana Pak untuk harga tiketnya sendiri? Sudah cek kan pasti? Sudah, sudah. Harga sekarang masih tinggi, masih dua kali lipat lebih dari biasanya, normalnya waktu yang dulu-dulu yang sudah-sudah. Bapak mau berangkat ke mana nih Pak? Dan biasanya harganya berapa? Sekarang jari berapa? Saya biasa pulang ke Kalimantan itu di bawah 1 juta, paling sekisaran 700-800. Sekarang paling nggak 2 jutaan. Jadi pusing juga dengan harga tiket yang sekarang. Sekarang nggak bisa pulang tiap bulan karena harganya tinggi terus. Terima kasih ya Pak ya. Ya Pak Mirsa, berikut wawancara kami dengan salah satu calon penumpang yang menilai memang harga tiket pesawat untuk arus mudik tahun ini dinilai jauh lebih tinggi, hampir 2 kali lipat. Ya, dan mereka mengharapkan memang akan adanya penurunan harga sebelum arus mudik nanti. Dari Jakarta, Armalina, Nandasinaga, Anyus melaporkan.